Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali tentunya bersama saya oke pada pembahasan kali ini kita akan membahas cara mengatasi aplikasi dari messenger yang tidak bisa mengirim pesannya oke disini kita langsung saja dan buat teman-teman semua yang mungkin tidak bisa mengirim pesan di aplikasi dari messenger silahkan teman-teman bisa masuk ya jadi teman-teman juga bisa langsung perbarui untuk aplikasinya disini ada menu perbarui silahkan teman-teman bisa klik bagian perbarui ataupun pembaruan untuk aplikasinya silahkan teman-teman bisa diaktifkan saja oke jika teman-teman mengalami untuk messengernya tidak bisa mengirim pesan teman-teman bisa melakukan yang namanya adalah perbarui untuk aplikasinya nah untuk di aplikasi dari messenger sendiri ada pembaruan untuk aplikasi teman-teman tinggal klik saja seperti ini kemudian teman-teman bisa diaktifkan ya Nah oke jadi untuk tipsnya kedua Teman-teman juga bisa melalui Playstore ya jadi ketika teman-teman Untuk messengernya tidak bisa mengirim pesan Teman-teman juga bisa di update di playstore ya Nah jadi teman-teman Tinggal ketikan saja messenger seperti ini Kemudian jika masih ada Fitur buka seperti ini artinya Messenger kita sudah di versi yang terbaru Dan jadi buat teman-teman Yang mungkin untuk messengernya tidak bisa Mengirim pesan silahkan teman-teman bisa Jadi saya dibikin update ya Jadi disini karena sudah terupdate ke versi yang terbaru Jadi seperti ini Kemudian jika teman-teman belum Terupdate ke versi yang terbaru Biasanya akan ada muncul menu update Di sebelah kanan teman-teman ya Nah oke itu untuk tips yang pertama Buat teman-teman semua kemudian tips yang kedua Teman-teman bisa langsung saja Tekan saja di bagian aplikasinya Kemudian kita klik di bagian info aplikasi Oke setelah seperti ini Teman-teman juga bisa lakukan yang namanya adalah Fitur paksa berhenti ya Jadi untuk fitur ini juga akan menormalkan aplikasinya kembali Kemudian jika fitur dari paksa berhenti Masih untuk aplikasi dari messengernya Tidak bisa mengirim pesan Teman-teman juga bisa melakukan yang namanya adalah Hapus chest ya Oke jadi untuk chest ini adalah Sampah dari aplikasinya Kemudian tidak mempengaruhi juga ketika teman-teman masuk ya Kemudian yang ketiga Jika aplikasi dari messengernya Masih juga tidak bisa mengirim pesan Teman-teman bisa lakukan yang namanya adalah hapus data ya Jadi fitur dari hapus data ini Otomatis kita akan memasukkan ulang untuk password ataupun email Yang terdaftar di aplikasi dari messenger teman-teman ya Oke jadi cukup seperti itu saja untuk tips dan trik untuk mengatasi aplikasi dari messenger Yang tidak bisa mengirim pesannya Nah oke semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan pemberitaan terbaru dari channel ini Nah oke selamat malam selamat beristirahat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton